oke jadi ini jawabannya tadi increasing return to scale sekarang kita coba kerjain yang nomor satunya lagi oke kita coba kerjain yang ini ya a firm that produces electronic devices utilize both capital and labor as its input oke the price of capital is run and the price of labor is wage oke the production function is given by oke kemudian where key is output and capital is unit and labor is person assume the firm's technology is unchanging give this information given this information explain whether production firm's production function above represent a short run or long run production function nah disini karena fungsinya itu ada capital dan labor nya nah k sebenarnya kita bisa tau nih kalau oh kalau fungsinya ada capital dan labor gini ya bukan key sama key fungsi dari l doang gini ya key fungsi dari l misalnya key sama dengan 10 labor gitu ya kalau ini kan short run nih karena dia variable nya cuma ada labor doang karena disini variable nya ada tanya maka ya berarti k nya berubah-rubah dong berarti k nya termasuk apa ya k nya variable input yang bisa mempengaruhi kuantitas berat yang diproduksi l nya juga variable input yang mempengaruhi kuantitas berat yang diproduksi karena k dan l nya variable maka ini adalah long run oke nah kemudian buat nentuin yang b juga sama ya kamu awalnya kan key itu adalah fungsi dari k dan l dimana ini adalah 5 kl oke nah sekarang kita coba ubah ya key adalah fungsi dari 2k dan 2l kalau kayak gini berarti kan nanti 5 b kali 2k b kali 2l ya kan berarti nanti kamu bakalan dapet 20k kali l oke 20k kali l ini berapa kalinya si 5kl berarti kan disini adalah 2 kuadrat ya gak dikali 5kl ya kan atau disini berarti 2k kuadrat 3k tadi key fungsi padan l ya disini key kuantitas produksi kalau kita punya 2k dan 2l itu adalah 2k kuadratnya key yang awal oke jadi disini bisa kelihatan ya mana yang lebih gede ya yang ini kan setelah penambahan 2 capital dan 2 labor setelah capital dan labor di 2 kali in nah setelah oke jadi inputnya di 2 kali in gitu ya inputnya nambah 100% terus kok kamu lihat disini outputnya nambahnya berapa nih tadinya tadinya outputnya cuma 5kl sekarang jadi 4 kalinya ya 4 kalinya berarti nambah 300% nya juga ya berarti ini namanya adalah karena lebih besar yang outputnya maka namanya adalah increasing return to scale gitu oke nah oke deh nah mungkin materi buat asis itu sampai disini sih nah nanti oh ya boleh itu kita asumsi yang fungsinnya itu selalu 2k2l atau gimana kak kalau misalnya dia gak disuruh berapa ya kamu bisa pakai 2k2l sih karena itu yang paling simple gak sih sebenarnya oke boleh lihat soal sebelumnya kak boleh saya masih bingung yang ini kak yang itu suppose yang we add k dan l by 2x itu kita asumsi itu emang asumsi atau emang tertera di soal kak asumsi kita sendiri jadi disini gue pakai 2kali biar lebih kelihatan gitu oh ternyata kalau capital ama library kita tambah 2kali lipatnya outputnya nambahnya 4kali lipatnya gitu berarti kalau misalnya gak ada di soal kita pakai asumsi 2k2l aja kak gitu iya 2k2l aja biar gampang nih coba ya gue kerjain satu lagi deh gue kerjain yang ini deh ya ini gue contohin ya ini misalnya the production function for PC of this incorporation is given by this and then kompetitornya floppy itu production functionnya kai gini nah kalau ini kan sebenarnya bisa dilihat ya alphanya 0,5 beta nya 0,5 kalau ditambahin 1 berarti ini sebenarnya adalah constant ya sorry bukan DRS constant return to scale boleh kamu pakai sama kayak yang tadi misalnya gini misalnya kalau key fungsi dari k dan l gini ya ini cara nulis cara nulis key cara nulis key sama dengan fungsi dari k dan l itu boleh kamu tulis dengan key fungsi k dan l gini boleh berarti kan key sama dengan k dan l misalnya gue contohin buat piece dulu ya ini kan rumusnya adalah 10 kali k 0,5 l 0,5 oke sekarang kita dobelin nih si capital sama labornya berarti key sama dengan 2k ya fungsi dari 2k dan 2l nanti kamu bakalan dapat 10 kali ya berarti nanti k nya disini jadi 2k kan 2k pangkat setengah dikali 2l pangkat setengah ya kan nah oke deh nah berarti nanti disini jadinya kayak gimana nih nanti kan nantinya jadinya disini 10 ya dikali 2 pangkat setengah ya kan ini kan di dalam kurung kan berarti 2k pangkat setengah ya 2 nya pangkat setengah k nya juga pangkat setengah ya kan disini 2l di dalam kurung pangkat setengah berarti 2 pangkat setengah l pangkat setengah juga ya kan berarti disini nanti kamu punya berapa nih 10 kali k pangkat setengah kali l pangkat setengah dikali apa nih 2 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah itu berapa 2, 2 pangkat 1 pangkatnya tinggal ditambahin aja berarti disini kesimpulannya apa? kamu inputnya kamu kaliin 2 atau disini gue tulis ya inputnya kamu tambahin 100% outputnya disini juga kali 2, ya gak? ini kan hasil input yang ini yang kamu dapet oke, wait oke, nah hasil input yang disini kan berarti 20, atau 2 kali 10 gitu ya 2 kali 10 k pangkat 0,5 l pangkat 0,5 atau disini ini adalah key fungsi dari 2K, 2L oke berarti key 2K, 2L itu sama dengan 2 dikali nah ini kan nilainya sama kayak apa nih? sama kayak yang ini, ya gak? 2 dikali key fungsi K dan L jadi kesimpulannya ketika lo nambah capital dan labornya 2 kali outputnya juga bakalan nambah 2 kalinya ya kan? jadi disini juga kali 2 berarti inputnya nambah 100% outputnya juga cuma nambah 100% oke, berarti ini namanya adalah constant return to scale oke, nah buat yang ini nanti gue jadiin PR ya jadi kalian apa nih ngerjain A dan B eh sorry kalian ngerjain satu soal ini full dan itu jadi PR nomor 2 ya berarti ya kayaknya kemarin gue udah sempet ngasih PR juga gak sih kayaknya ya ini buat PR nanti gue screenshot sekalian ininya ya jawabannya oke segitu dulu ya guys ada yang mau ditanyain lagi mungkin? ada yang mau bertanya lagi? oke deh yaudah oke deh yaudah gue akhiri ya asis kita kali ini nih gue stopri kot lama Terima kasih.